Sekitar pukul setengah sepuluh waktu Indonesia Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat koordinasi pasca letusan Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Presiden Budiyono, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid II, para petinggi TNI seperti Kasat, Kasau, dan Kasal, pihak dari BNPB, serta Kapolri Sutarman. Dalam rapat koordinasi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan adanya kegiatan tangkap darurat akibat letusan Gunung Kelut pada pukul 22.50 tadi malam. Dalam pernyataannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ia telah berkoordinasi dengan Menteri SDN serta Profesor Surono mengenai apa saja yang sedang terjadi pasca serta sebelum letusan Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Dan bagaimana penanganannya serta langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh ke depannya, termasuk situasi terkini di Jawa Timur serta Jawa Tengah yang terkena dampak letusan Gunung Kelut. Berikut kutipan pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda pertemuan kita pagi ini adalah kegiatan tangkap darurat yang mesti kita lakukan Menyusul terjadinya letusan Gunung Kelut tadi malam sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia bagian barat. Tapi saya sudah mendapatkan penjelasan dari Menteri SDN beserta Dr. Surono tentang apa yang terjadi, termasuk apa yang sudah dilakukan sebelum letusan tadi malam hingga sekarang dan ke depan. Termasuk situasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, utamanya sebarang abu yang mengganggu penerbangan di zona itu. Sebelumnya tadi pagi sekitar pukul 06.00, saya sudah berbicara langsung dengan Kepala BNPB, Pak Samsul Ma'arif yang sekarang juga sudah di lokasi. Saya juga sudah berbicara dengan Gubernur Jawa Timur, Pak Karwo yang sudah mendekati lokasi dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke lokasi. Saya juga sudah memberikan instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk segera meskipun sesungguhnya TNI dan Polri juga sudah digelar di daerah pengungsian sejak seminggu yang lalu. Tetapi dengan letusan telah terjadi, saya meminta untuk ditingkatkan intensitas dan extensitas bantuanya. Satu hal yang kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih baik kepada jajaran BNPB, TNI, Polri, ISDM dan pemerintah daerah bahwa tidak ada korban jiwa dari letusan yang bersegala besar ini. Ini pelajaran yang dapat kita petik, kalau saudara-saudara kita, masyarakat lokal sungguh mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka sesungguhnya kita bisa mencegah jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu. Ini baik kalau dijaga budaya seperti ini dengan demikian, masyarakat juga mendengar dan mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang jelas sekarang ini, kegiatan tanggap darurat sedang dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, rapat kita hari ini untuk pertama-tama mendengarkan secara sekilas dari Menteri ISDM dan kemudian Pak Ronon tentang situasi terkini dan apa yang bisa terjadi pada hari-hari kemudian, sehingga tanggap darurat termasuk bantuan dan pelibatan pemerintah pusat itu tepat. Itu yang menjadi fokus dan agenda kita pada pertemuan hari ini. Panglima TNI masih ada di luar negeri, namun kasat, kasal, kaso, dan kasus saya hadirkan agar pelibatan TNI betul-betul sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian akan menyukseskan kegiatan tanggap darurat yang ada di lapangan. Saya baru saja berkomunikasi melalui ADC saya dengan Bangdam, Prawijaya. Memang Madiun masih ditutup, Surabaya juga, Malang juga, Solo juga, Jogja, sehingga kita akan lihat hari ini, besok, dan lusa, kita mengutamakan kegiatan tanggap darurat di lapangan. Setelah itu, saya akan datang ke lokasi langsung untuk melihat seperti apa situasinya. Tapi setelah dua hari ini biar fokusnya pada tanggap darurat, saya tidak ingin justru malah mengganggu nanti konsentrasi daerah, konsentrasi aparat keamanan, semuanya untuk pengungsi kita, saudara-saudara kita. Dan insya Allah hari ketiga nanti saya berkunjung ke sana, hari ketiga atau hari keempat, melihat langsung keadaan di lapangan. Sebelum kita lanjutkan, seperempat jam yang lalu, Sekretaris Kabinet mengajukan drop capres pengangkatan dokter insinyur Surono menjadi kepala badan geologi ESDM. Sudah saya terbatangani, dan dengan tugas baru, Parono menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan tersebut, Ketika Standard Dipo Alam juga mengajukan draft ke pres terkait pengangkatan Profesor Surono menjadi kepala badan geologi ESDM dan langsung bertugas terkait penanganan pasca letusan Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!